Di mana sebelumnya sejumlah orang tak dikenal menyerang kantor DPP Partai Golkar pada Jumat sore. Para penyerang bahkan mengklaim disuruh oleh petinggi Partai Golkar. Hal ini berawal ketika kelompok tak dikenal merusak atribut partai dan melepas tembakan di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat. Penembakan terjadi sekitar pukul 3 sore di halaman kantor DPP Golkar. Sejumlah pengurus Brigade Beringin melaporkan kejadian penembakan ke Polres Jakarta Barat. Usai melepaskan tembakan pelaku langsung meninggalkan kantor DPP Golkar. Ada oknum-oknum pereman yang datang ke DPP itu untuk menghancurkan atribut-atribut Brigade Beringin. Terus kita ada buktinya lalu dari pihak sekuriti mencoba mengamankan tapi mereka membawa senjata api di situ. Mereka membawa senjata api, mereka melepaskan senjata, beberapa kali penembakan sekitar 10 kali. Terus mereka juga bilang ini disuruh oleh salah satu petinggi partai.